Politenik Sendawar Binaan Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti melaksanakan rapat senet terbuka dengan mengukuhkan 53 mahasiswa wisudawan dan wisudawati diploma 3, angkatan ke-13 bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum, Tanah Purai Ngeriman, Sabtu 29 Mei 2021. Direktur Politenik Sendawar Selvina menyebutkan, pada tahun Akademik 2021, ada sebanyak 53 mahasiswa dari 3 program studi yang telah lulus menamatkan pendidikan diploma 3. Sebanyak 13 orang, yang kedua teknik sifir sebanyak 8 orang, yang ketiga administrasi bisnis sebanyak 32 orang. Yang selanjutnya, hari ini akan diwisudawati. Diharapan kita sebagai suatu tanda, selesainya proses pendidikan mereka di Politenik Sendawar Selanjutnya. Sekretaris Daerah Kutai Barat, Ayonius yang hadir mewakili Bupati Kutai Barat, sampaikan ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa yang diwisudawati. Tentunya menjadi momen yang membagakan dan patut untuk disyukuri. Atas keberhasilan dan bekal pendidikan yang dimiliki, Ayonius mengingatkan para wisudawan dan wisudawati dapat mempersiapkan diri untuk persaingan dan berpartisipasi dalam pembangunan di Kutai Barat. Tetap terus membaca diri untuk mempersiapkan diri agar mampu bersain serta berpartisipasi pada proses pemerhatan pembangunan di Kutai Barat. Harapkan kita bisa dienanggap untuk berdampak positif untuk pengembangan pemerintah di Kutai Barat. Jadi silakan pada semua orang mempersiapkan diri untuk disantai dan berpartisipasi terbanyak luar tinggal berleman yang akan memperbaikannya. Saat ini, Politeknik Sendawar merupakan satu-satunya perguruan tinggi pendidikan pokasi di Kutai Barat dengan tiga program studi, yaitu jurusan teknik sipil, jurusan mesin otomotif, dan jurusan administrasi bisnis. Tim Lipuntan Binkomimpo, Kutai Barat. Tim Lipuntan Binkomimpo